Saat ini, masyarakat sudah mulai banyak yang mengonsumsi jamur, entah itu digunakan untuk bahan pangan atau untuk kesehatan tubuh. Ada banyak jamur yang kita kenal, seperti jamur kancing, jamur kuping, jamur tiram, jamur enoki, jamur shiitake, hingga jamur travel. Setiap jamur memiliki keunikan rasa dan warna yang berbeda. Jamur yang paling sulit dicari, jarang ada di alam liar, dan sulit dibudidayakan akan dihargai sangat tinggi di pasaran. Harganya bisa mencapai miliaran. Di sini, kami sudah merangkum lima jenis jamur termahal di dunia. Obat kuat Himalaya Obat kuat Himalaya, seperti namanya, diambil dari pegunungan Himalaya. Sulitnya mencapai puncak, membuat harga obat kuat Himalaya ini mencekik leher. Bayangkan, per kilogram saja, obat kuat Himalaya dibanderol 1,4 miliar rupiah. Tak heran, obat yang juga dikenal dengan sebutan Yerza Gumba itu dianggap sebagai tambang emas bagi warga sekitar pegunungan lantaran harganya yang sangat fantastis. Sekadar diketahui, Yerza Gumba sejenis jamur ulat. Dalam bahasa Tibet berarti, rumput musim panas, ulat musim dingin. Memang, tanaman unik itu terbentuk seperti larva, hidup di tanah, dan terinfeksi sepora jamur parasit, Oveocordyceps sinensis. Nah, ketika terinfeksi dan mati, tubuh ulat itu akan mengeras. Di bagian kepalanya, tumbuh jamur berwarna coklat berbentuk pipi. Fisik bentuk Yerza Gumba cukup unik, berupa batang coklat kekuningan seukuran kore api yang mencuat dari dalam tanah. Menurut warga setempat, Yerza Gumba tumbuh di lokasi yang sangat sulit dijangkau. Hanya orang-orang ahli yang bisa mendapatkan Yerza Gumba. Bayangkan, obat kuat ini praktis cuma didapati di wilayah bertanah lembab di ketinggian 3.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, jamur unik ini biasanya tumbuh pada bulan Mei dan Juni di awal musim panas. Jelasnya, ketika tiba musim panas, desa-desa di lereng pegunungan Himalaya mendadak kosong. Pasalnya, warga sekitar pegunungan akan mendaki dan berburu Yerza Gumba di lereng-lereng tinggi Nanterjal. Warga setempat percaya Yerza Gumba obat mujarab berhasiat menyembuhkan penyakit asma hingga kanker. Namun, salah satu khasiat Yerza Gumba yang cukup tenar digunakan orang sebagai obat kuat. Sejak itulah, Yerza Gumba disebut obat kuat dari Himalaya. Karma lama, seorang penjual, membeberkan lebih detail Yerza Gumba. Harganya lebih mahal dari emas. Menurut karma lama, Yerza Gumba dijual sekitar 100 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 1,4 miliar rupiah per kilogram. Itu pun, Yerza Gumba biasanya hanya laku di pasar internasional seperti Amerika, Korea, China, Thailand, Jepang, dan Inggris. Tak pelak lagi, harga Yerza Gumba yang fantastis membuat warga desa di lereng Himalaya rela bertaruh nyawa. Jamur travel putih Eropa sering dijuluki The King of Mushroom. Bagaimana tidak, harganya per ounce bisa mencapai 3.600 USD atau sekitar 50 juta rupiah. Tak heran jika travel putih Eropa menjadi jamur termahal. Hal di dunia. Travel termasuk jamur langka dan susah ditemukan. Bayangkan, jamur ini hanya tumbuh selama 2 bulan dalam setahun. Jumlahnya yang sangat minim di alam dan di pasaran membuat harga travel menjadi mahal. Travel biasanya tumbuh di bawah pohon ek, poplar, peach, dan kacang hazel. Saking sulit mencarinya, para pemburu bahkan sampai memakai bantuan babi betina untuk mengendus travel atau anjing terlatih. Hewan tersebut dapat mendeteksi bau yang kuat dari jamur matang. Masa panen travel juga lama, yakni sekitar 4 sampai 7 tahun. Kebayang nggak sih nungguinnya? Travel juga hanya tumbuh di daerah tertentu saja. Seperti di daratan Eropa yang memiliki suhu lembab dan hangat pada siang hari serta dingin di malam hari. Umumnya travel putih hanya ditemukan di wilayah Italia bagian utara, tepatnya daerah Alba dan Asti. Jamur matstake dapat ditemukan di Jepang. Masa panen jamur ini adalah pada awal musim gugur. Harga jamur matstake berkisar antara 1.000 USD hingga 2.000 USD per ons. Jamur matstake termasuk mahal karena memiliki aroma yang khas ketika dimasak. Ada juga sensasi pedas ketika dimakan. Masyarakat Jepang sering mengolah jamur matstake ke dalam berbagai hidangan makanan. Namun, sangat disayangkan saat ini spesies jamur matstake terancam punah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pohon-pohon pinus merah yang merupakan tempat berlindung matstake banyak dimakan oleh serangga. Di wilayah tambah, dekat Kyoto yang merupakan rumah bagi pinus merah, keberadaan pohon-pohon tersebut semakin menipis jumlahnya. Praktis jamur yang tumbuh pun hanya ada sedikit. Sayangnya lagi, metode budidaya jamur ini belum dikembangkan, sehingga jamur ini termasuk langka di pasaran. Daya jual jamur morel lebih dihargai dalam bentuk kering. Karena jamur menjadi lebih ringan, dibutuhkan lebih banyak jamur agar bisa mencapai berat 1 oz. Untuk morel kering, harganya bisa mencapai 254 USD per oz. Sementara itu, harga morel segar berkisar antara 30 USD sampai 90 USD per oz. Jamur mahal ini paling banyak terdapat di negara bagian Midwest Amerika Serikat. Bentuk jamur morel cukup unik. Kepalanya acak-acakan dan penampilannya mirip spons atau otak. Jamur morel tumbuh dikelilingi oleh pepohonan dan disamarkan oleh dedaunan. Hal ini membuat mereka sulit ditemukan. Morel dihargai tinggi karena keberadaannya yang musiman. Jamur ini hanya bisa ditemukan dari akhir bulan Maret hingga Mei saja. Lokasinya pun sering disembunyikan oleh pemburu morel yang sudah berpengalaman. Jamur chanterelle tumbuh di hutan jenis konifera dan di rerumputan dekat tanaman herbal. Jamur ini akan tumbuh subur pada musim semi, namun akan hilang total ketika musim gugur tiba. Varietas chanterelle ada yang berwarna putih, kuning, dan orangnya. Namun, warna emas tetap yang menjadi favorit. Di kalangan chef, chanterelle emas ini menjadi prima donna karena rasanya yang pedas. Chanterelle membutuhkan kondisi pertumbuhan yang spesifik. Kondisi ideal yang bisa mendorong pertumbuhan jamur ini dengan baik adalah di mana ada hujan deras dan beberapa hari kemudian panas. Udara yang lembab juga sangat diperlukan. Mereka muncul berkelompok di sekitar akhir musim semi dan benar-benar matang. Chanterelle tidak dapat dimakan mentah karena bisa membuat orang sakit. Chanterelle kering dibanderol dengan harga sekitar 224 USD per ounce. Wah, wah, tidak disangka ya. Jamur saja harganya bisa begitu mahalnya. Anehnya lagi ada saja orang-orang yang rela mengeluarkan uang sekian banyak hanya demi mendapatkan sebuah jamur. Ya, memang sih merupakan sebuah prestis jika berhasil mendapatkannya. Kalau kamu, apakah tertarik untuk mencoba salah satu dari jamur tadi? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!